Ya, kita masih dengan Poco M3 dan si Redmi Note 9 Ya, yang belum menonton reviewnya boleh tonton dulu videonya di deskripsi ya, linknya tak taruh di sana Oke, sekarang kita lanjut mau ngebahas soal kamera dan game di antara kedua hape ini Tapi sebelumnya mungkin sedikit mengingatkan ya, kalau si Redmi Note 9 dan Poco ini di satu vendor yang sama Ya, ini dibesikan oleh Xiaomi, itu yang pertama Yang kedua adalah si Poco ini menggunakan Snapdragon 665 Sedangkan si Redmi Note 9 menggunakan Helio G85 So, apakah bakal lebih baik mana untuk urusan gamingnya? Jadi nggak usah pakai lama, kita langsung saja main dengan Poco M3 Oke, game yang kita mainkan pertama adalah PUBG Mobile Di PUBG Mobile tentu kita tengok dulu ya, fpsnya ini sampai berapa dan juga grafiknya dia sampai apa Dan ternyata grafiknya nggak begitu bagus ya, dia hanya di balance medium Sebuah grafik yang sangat tanggung sekali untuk sekelas HP 1,8 jutaan Atau barangkali ini adalah satu hal yang wajar menurut teman-teman Ngomong-ngomong, fpsnya ini kita dapat di sekitar 20-an naik turun Fluptuatif, CPU-nya juga di 22%-an Nggak tentu, tergantung situasi dan kondisi Dan jaringan yang kita pakai ini adalah jaringan Wi-Fi Dan barangkali, kalau misalkan pakai internet data bakal berbeda hasilnya Secara grafik, secara gameplay, semuanya aman, nggak ada masalah, lancar saja Jadi oke, kita lanjut untuk game yang kedua Game yang kedua yang kita mainkan adalah Mobile Legends Di Mobile Legends ini mungkin teman-teman sudah bisa nebak ya Dengan grafik HFR tentunya Jadi nggak ada masalah secara keseluruhan Kalau misalkan kita pakai Mobile Legends di sini Ya aman-aman saja Mungkin sesekali terlihat ada penurunan frame rate Cuman nggak begitu kelihatan ya Masih oke punya lah pokoknya Nah, soal fps kita dapat di angka 30-an juga Naik turun, nggak tentu Nggak bisa kita pastikan secara langsung ya Oh ya, untuk pemakaian konsumsi baterainya sendiri Dia termasuk sangat nirid Karena satu kali permainan rata-rata dia hanya berkurang dari 3-6% Dan ini sangat variatif tergantung teman-teman settingannya bagaimana Jaringannya dipakai apa Dan mungkin juga bakal pengaruh juga hero yang dipakai itu juga apa Cuman saya nggak bisa memastikan hero itu bakal berpengaruh atau tidak Oh ya, satu lagi GPU-nya kalau pas kita simak itu antara 40-an persen ya Di GPU-nya terpakai nggak mesti juga Cuman rata-rata di antara 9-an hingga 20-an persen Termasuk fps-nya Bahkan kadang-kadang fps di Mobile Legends untuk Poco M3 ini Dia bisa sampai 50-an fps Oke, kita lanjut untuk game yang ketiga Game ketiga yang kita mainkan adalah Call of Duty Call of Duty ini game yang mungkin sangat mengejutkan bagi saya Kenapa? Karena si Poco M3 ini bisa setting ke Ultra HD Agak heran juga Padahal di PUBG dia hanya di Balance Medium Tapi di Call of Duty dia bisa sampai Ultra HD Sangat mengejutkan Dan secara gameplay tentu nggak ada masalah ya Dia lancar saja, aman, enak Untuk handlingnya juga mantap Dan mohon maaf sayang sekali teman-teman Untuk COD, untuk Call of Duty ini Kita nggak bisa men-setting atau mengaktifkan game turbo yang ada di Poco M3 ini Saya juga kurang paham Jadi mohon maaf Saya nggak bisa menampilkan informasi mengenai fps Kemudian GPU dan CPU yang terpakai dalam game ini Tapi secara keseluruhan Untuk pemakaian 1 kali sesi arcade Atau tipe pertandingan tertentu Dia hanya terpakai sekitar 3-6% juga Jadi nggak ada masalah Termasuk hemat Enaknya pakai keluaran Xiaomi itu adalah Dia game turbo-nya bisa menampilkan fps Seperti 2 game yang sebelumnya tadi Oke, nggak pakai lama kita bandingkan langsung saja dengan si Redmi Note 9 Si Redmi Note 9 ini kita juga memulainya dengan game PUBG Mobile Nah, bedanya adalah di PUBG Mobile-nya Redmi Note 9 ini Kita bisa sampai HD High Bahkan ini bagi saya sangat istimewa ya Karena dia bisa HD High Dan sangat jauh sekali dibandingkan dengan yang ada di Poco M3 Setelah handling dia nggak ada masalah Untuk nyetir nggak ada masalah Gyroscope-nya meskipun tipis banget Tapi ada ya Dibandingkan dengan si Poco M3 Dia nggak ada gyroscope-nya Selain HD High Di Redmi Note 9 ini bisa setting juga di Smooth Ultra ya Jadi tergantung teman-teman Pilih yang Smooth Ultra, Balance Ultra Atau di HD High Jadi tentu lebih baik si Redmi Note 9 Itu untuk urusan PUBG Mobile Nah, kalau kita buat main Mobile Legends Si Redmi Note 9 ini agak mengejutkan juga Dia bahkan sampai bisa Ultra HD ya Untuk grafiknya Biasanya hanya bisa di set ke HD saja Jadi kalau misalkan mau lebih puas Barangkali bisa lah pakai Redmi Note 9 Oh ya, untuk konsumsi baterainya juga nggak begitu banyak ya Dan mohon maaf karena yang terpantau dari game turbo-nya di sini Itu hanya FPS dan CPU-nya Kadang-kadang FPS-nya untuk main Mobile Legends bisa sampai 60% dan CPU-nya terpakai sekitar 20-30% tidak tentu Saya nggak bisa nyimak secara langsung sepenuhnya Untuk pemakaian baterai, dia juga termasuk salah satu HP yang hemat Untuk konsumsi baterainya, pokoknya satu kali bermain itu nggak lebih dari 10% dan masih sangat pajar sekali Nah, sesekali meskipun baik si Poco maupun si Redmi Note 9 ini Kadang-kadang terasa panas itu di area kamera Terutama kalau misalkan kita buat main Mobile Legends Nah, lanjut untuk game yang terakhir adalah Call of Duty Nah, ini kebalikan dari Poco M3 Call of Duty di Redmi Note 9 ini grafiknya nggak sebaik atau nggak sebagus si Poco M3 Dia hanya bisa di HD High saja, nggak sampai Ultra HD Jadi, nggak tahu juga kenapa kalau misalkan di PUBG si Redmi Note 9 ini lebih unggul Tapi di Call of Duty si Poco M3 ini jauh lebih unggul Oke, jadi gimana solusinya? Kalau saya pribadi, mendingan si Redmi Note 9 ya dengan beberapa pertimbangan Yang pertama, dia prosesornya lebih baik untuk urusan gaming ya Kemudian kalau urusan layar, sebetulnya layarnya ini sama Nah, sekarang kita bahas urusan kamera ya Ngomong-ngomong si Redmi Note 9 ini dibekali dengan 4 kamera Dengan kamera utama sebesar 48MP Sedangkan si Poco Entry dengan 3 kamera yang berresolusi kamera utamanya sebesar 48MP juga Bedanya adalah, apa 3 kamera dan 4 kamera ini Si Redmi Note 9 ini ada fitur Ultra Wide-nya Sedangkan si Poco ini nggak ada Dia hanya menggunakan lensa wide di kamera utamanya Dan 2 kamera lainnya adalah kamera buka dan kamera makro Oke, kita langsung aja simak berikut ini hasilnya Yang pertama mau kita lihat adalah mengenai hasil kamera timelapse Jadi, mari kita lihat dulu bersama mengenai timelapse berikut ini Bagaimana? Sudah menemukan jawabannya? Kalau saya pribadi, secara warna saya lebih suka warna yang dihasilkan dari Redmi Note 9 Karena dia lebih fresh ya Nggak ada gradasi atau perubahan warna yang sangat mencolok dibandingkan dengan si Poco M3 Tapi, sekali lagi saya diskelampar dulu Ini adalah pandangan pribadi Kalau misalkan teman-teman mengira Menilai bahwa yang terjadilah sebaliknya Atau berbeda pendapat dengan saya Saya nggak ada masalah Jadi, kita lanjut dulu untuk yang kedua Yakni kamera utama sebesar 48MP Oke, kita lihat dulu untuk hasil dari kamera utama berikut ini Kalau kita perhatikan ini beda-beda tipis ya Jadi, kayak hampir sama Cuma tetap ada sedikit keunggulan di antara satu dan yang lainnya Baik secara keseluruhan maupun sebagian di titik-titik tertentu Kalau saya lihat dari keseluruhan, saya pilih Poco M3 Karena secara hasil memang dia lebih baik Cuma kalau kita zoom, kita perhatikan detail warnanya Saya lebih suka detail warna yang diberikan dari si Redmi Note 9 Selebihnya, terserah teman-teman mau menilai yang bagaimana Oke, kita lanjut untuk yang kamera makro Keduanya bisa menghasilkan kamera makro yang sangat indah ya Dengan komposisi gradasi warna yang tidak terlalu berubah Ini saya nilai karena sama-sama 2MP hampir sama dengan yang dihasilkan Kayak diambil dari satu buah kamera yang sama ini Jadi, untuk kali ini saya menilai keduanya bagus Meskipun tetap agak lebih condong si Redmi Note 9 Oke, next Kita tengok untuk mode slow motion-nya Kita lihat dulu video berikut ini Sekarang saya jadi tahu kenapa hasilnya berbeda Karena ada tone warna yang berbeda juga Antara si Poco M3 dengan si Redmi Note 9 Si Redmi Note 9 punya tone warna biru Kemudian si Poco M3 punya tone warna merah Dan ini mempengaruhi foto atau video yang dihasilkan dari kedua hape ini Oke, kita lanjut untuk mode panorama Untuk mode panorama, kedua hape ini bagus ya Jadi terlepas dari kontras yang terjadi di warna tengah tersebut Jadi karena memang hasil foto yang kita ambil ada di luar ruangan Dengan berlawanan matahari Jadi hasilnya begitu Secara tangkapan ini masih sempurna Gak ada patahan sedikitpun di antara keduanya Baik untuk yang long panorama ataupun yang short panorama Nah, ini yang agak berbeda adalah saat long panoramanya Di long panorama, si Redmi Note 9 ini agak banyak nangkep Cahaya alias overexposure Terutama di sebelah kanan waktu berhadapan dengan sinar matahari Dibandingkan si Poco M3 Si Poco M3 ini lebih baik dalam tangkapan long panoramanya Nah, kita sekarang bicara mengenai kamera depan dari kedua handphone ini Yang pertama adalah si Redmi Note 9 Redmi 9 ini dibekali dengan kamera depan sebesar 13MP Hasilnya seperti yang teman-teman lihat sekarang Kalau dibandingkan dengan si Poco M3 yang berresolusi 8MP Ini kayak yang 8 ini gak kalah dengan yang 13MP ya Bahkan kalau dilihat hampir sama Ini untuk mode bokehnya Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan Kalau secara detail warna Ternyata lebih bagus si Redmi Note 9 ya Secara keseluruhan Untuk rambut detail objeknya pun Jadi terlihat sangat detail banget Ini saya gak menyangka juga si Redmi Note 9 bisa nangkep model seperti ini Nah, kalau misalkan kita pakai ini filter Keduanya malah hampir sama hasilnya Gak ketara mana yang 13MP dan mana yang 8MP Gak lupa juga kita nyobain untuk mode HDR ya Di mode HDR ini secara Kalau di Redmi Note 9 Kayak gak ada perbedaan Hasil mana kamera utama Mana kamera biasa Dan kamera HDR Tapi kalau misalkan kita tengok di Poco M3 Kita baru kelihatan Mana HDR dan mana yang biasa Jadi teman-teman bisa melihatnya sekarang Kurang lebih seperti itu hasil foto yang kita ambil Dari Redmi Note 9 dan Poco M3 Kira-kira menurut kalian bagaimana Apakah sekarang sudah bisa menentukan mana yang lebih baik Di antara Poco M3 atau Redmi Note 9 Kalau sekarang punya Redmi Note 9 Apakah bakalan ganti device ke Poco M3 Tentu ini jadi pertimbangan yang sangat menarik Tapi barangkali sebagai Mi Face Gak bakal kesulitan untuk menentukan mana yang terbaik di antara kedua ini Oke, apapun komentar teman-teman Apapun hasil pendapat teman-teman Dan kita gak ada masalah ya Ini kita juga gak ngejelekin satu dengan yang lainnya Juga gak mengebagus-bagusin satu dengan yang lainnya Karena keduanya pun sama-sama dari Xiaomi Sama-sama di harga kurang lebih di 2 jutaan Ya beda sedikit lah Tergantung di mana kita beli dan kapan kita beli Ngomong-ngomong kalau misalkan ada yang tanya Di mana beli barang HP bekas Bisa dicek saja aplikasi BTSL Linknya tak tulis di deskripsi Atau cek juga disini Nah, sekian dulu video kali ini teman-teman Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Silahkan di-like Kalau misalkan gak suka Silahkan di-dislike juga gak masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Torbicaksana BOOM Terima kasih telah menonton!